selamat menikmati selanjutnya saya memerintahkan anggota untuk mengantarkan daripada anak-anak perempuan tersebut karena anak-anak perempuan lebih didahulukan bagaimanapun juga mereka adalah perempuan jendela benar benar ibu punya anak-anaknya namanya oh iya iya masih sekolah? sekolah ini yang nginep dari rumah temennya oh ngejarnya gitu gitu ya puya kenapa kenapa ini ini kita temukan tadi di air mancur jam 4 ya sama laki-laki 2 cowok 2 gitu puya karena anak ibu perempuan masa jam 4 banyu masih jalan-jalan sama orang iya siapa? oh dari temen dari temen katanya oh ulang tahun katanya masa ulang tahun jam 4 kerek beres? si ibu perempuan? oh tak gitu ya ulang tahun katanya kalau ulang tahun masa jam 4 pagi? iya kan puya? pulang oh gak boleh pulang jadi pada saat mengantarkan ke rumahnya kami juga menyarankan kepada ibunya untuk lebih mengawasi daripada anak tersebut kemana akan keluar malam ya karena bagaimanapun juga tidak baik untuk keluar malam pada saat akan mengantarkan anak perempuan yang kedua di mobil sempat bercerita bahwasanya dia merupakan anak yang tidak diinginkan kepada orang tuanya ibu kamu bilang kalau itu bapakmu memang hilang tapi kan apa bapakmu nganggap kamu lah kan? kan gini apasah kata kan kerennya keluarga ngomongnya teh bilangnya mah aku teh udah apa ya jadi aku teh gak boleh hidup gak boleh hidup? iya masa bapak aku bayi? masih bayi matanya sudah pakai air nanas itu bapakku gimana nanti ya mah gak sayang sama kamu bapakmu? enggak enggak bilang gak sayang dimana? iya kan aku nanya rumahnya dimana sama emang dijawab ga usah tahu senang gitu angkab bapak kandung nanyain bapak kandung iya kata mama teh ga usah tahu senang ayah kamu apa yang ngomongnya teh gitu bapak jahat apa yang ngomongnya sekarang kamu pengen ketemu bapak ya? nggak mau nggak mau apa? nggak mau bapak sudah ada di bayi kayak nggak ada anak ya udah nggak mau udah anggap aja ini ayo tidaknya bapak aku terus kenapa ngasih sekolah? aku? nggak apa bapak sudah di sekolah lagi di Poyokina kenapa? sekolah juga dilelek terus nggak punya bapak kasihan gitu gitu Karena ada bapaknya sekarang. Itu kan bapak nggak enak, dipoyokin waj, bapak neng. Itu sampai mana? Hah? Jadi memang anak tersebut mengalami daripada tindakan kekerasan secara psikologis buat dia sendiri. Dan ini sangat disayangkan. Bagaimanapun juga anak merupakan aset yang berharga untuk kita. Makin aja kesian kan jauh rumahnya. Jadi di sini sendiri. Emang kenal? Oh, udah jakin ke rumah. Iya, kesian bapak sendiri. Enggak kan. Pelangkalan ya. Enggak lah bapak. Makanya enggak pulang. Makanya sering dikumpul. Mas jauhkan pak, enggak apa ya. selamat menikmati 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 selamat menikmati